Pendidikan yang memerdekakan itu adalah tujuan kita, jadi sebenarnya Merdeka Belajar ini adalah sebuah cara untuk melakukan sebuah transformasi. Jadi ini pendidikan transformatif, ini sebuah gerakan kultural sebenarnya, itu untuk memerdekakan, membentuk manusia-manusia yang merdeka. Karena itu mengubah mindset, mengubah cara pandang itu bukan short term game, gak bisa instant, tiba-tiba, semuanya ideal. Apalagi kita mengharapkan situasi yang sangat sempurna dalam konteks ini. Tentunya banyak kekurangan-kekurangan yang, dan ini harus, ini saya mengutip lagi dari Ki Hajar tadi, Bu Reto menyampaikan pendidikan dan kebudayaan ini. Salah satu kutipan Ki Hajar yang saya suka itu adalah pendidikan adalah tempat persemayan benih-benih kebudayaan. Jadi ibaratnya untuk sebuah bercocok tanam, ya ini kita sekarang sedang menanam fondasi benih untuk long term game. Yang hasilnya yang kita harapkan itu bisa betul-betul realisasinya dalam jangka panjang. Ini bukan short term game. Jadi karena itu, ini perlu kita kawal dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan semua pihak, supaya gagasan-gagasan dari bapak pendidikan kita ini bisa kita realisasikan. Dan inilah tujuan kita pada akhirnya itu adalah sebuah revolusi kultural gitu, yang mebebaskan. Yang tadinya yang sangat terbelenggu dengan sekat-sekat. Tapi benihnya sudah kita tanam sejak sekarang. Pada saat ini. Dan itulah mudah-mudahan walaupun sulit dan masa pandemi kita akan terus lakukan itu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Tentunya dengan berbareng-bareng ya. Terima kasih. Kebur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh perlu luar beli gimana ya ini? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.